Ya, saya pikir Mayoritas penduduk Indonesia berharap Virli ditahan hari ini ya Ya harapannya begitu, karena Memang tidak ada alasan lagi bagi pihak Polda Metro Jaya untuk tidak menahan Virli sebenarnya Bahkan kalau kita baca Mbak Gita Sesat setelah Penetapan Virli sebagai tersangkangan juga sekaligus Apa Penjegalannya Virli dilarang untuk Berbagian ke luar negeri, itu berarti memang Penyidik Polda Metro Jaya juga punya Kekhawatiran, Virli akan melarikan diri Nah kalau kita lihat konstruksi hukum kan Sebenarnya, kalau kemudian Penyidik sudah mengkhawatirkan yang bersangkutan Itu akan melarikan diri Apalagi kemudian ada Kekhawatiran merusak atau menghilangkan Barang bukti atau mengulai perbuatannya, saya pikir Ya tidak ada Alasan lagi bagi pihak Polda Metro Jaya Untuk tidak melarikan Virli, jadi kalau kemudian Hari ini ada proses pemeriksaan terhadap Virli Ya saya sih berharap, bahkan Public, saya yakin berharap juga Ada proses penahanan terhadap Virli Selamat menikmati